Intro Halo cuy, balik lagi bareng di Souls Gamer di segmen rekomendasi Nah, hari ini saya bakal bahas game terbaru yang rilis di tahun 2023 ini Ya, emang makin kesini makin susah ya nyari game offline yang baru-baru Tapi tenang, masih ada kok, dan udah saya kumpulin di video kali ini Nah, jadi berikut 7 game Android offline terbaru 2023 Versi The Souls Gamer Archer Dragon Archer Dragon adalah game roguelike kasual Di game ini kalian akan bermain melewati level demi level, menghabisi semua musuh, hingga boss di setiap levelnya Nah, selama bermain kalian juga bisa menambahkan skill baru ke karakter kalian Game ini juga menyediakan banyak pilihan karakter yang bisa kalian lengkapi dengan beragam item ataupun senjata Grafis di game ini pun sudah lumayan bagus dengan visualnya yang colorful Gameplay yang disajikan juga lumayan nyantai, yang tentunya cocok banget buat ngilangin bosen Shadow Legends Sword Hunter Shadow Legends adalah game hack and slash yang mengadaptasi visual bergaya bayangan Di game ini kalian akan bermain dalam serangkaian level untuk melawan berbagai musuh hingga boss yang kuat Nah, seiring bermain kalian juga bisa mengupgrade serta melengkapi karakter dengan beragam senjata Kontrol di game ini pun cukup simple dengan adanya tombol analog, tombol serang, dan tombol skill Ya, overall game yang satu ini mampu menghadirkan gameplay hack and slash dengan aksi side scrolling yang cukup seru Punch Kick Duck Punch Kick Duck adalah game fighting beat em up dengan gameplay yang cukup unik Di game ini karakter kalian akan berjalan secara otomatis dan kalian hanya perlu fokus untuk menyerang Kalian juga harus memperhitungkan serangan yang sekiranya bisa meng-counter serangan musuh Misal kalau musuhnya nonjok berarti kalian harus nendang, begitu pun seterusnya Walaupun terlihat simple namun rasanya cukup menantang cuy Karena makin lama musuhnya juga makin banyak Nah, jadi buat kalian yang suka sama game yang menantang Game ini recommended banget cuy buat kalian coba Zombie Fire 3D Zombie Fire 3D adalah game taktikal first person bertema zombie Di game ini kalian harus menembaki semua zombie yang berdatangan Kalian hanya perlu melancarkan tembakan serta mengarahkan aim dengan tepat Nah, kalian akan bermain dalam serangkaian level yang setiap level memiliki tingkat kesulitan yang beragam Ada tersedia pula banyak jenis senjata yang masing-masing bisa kalian upgrade Grafis di game ini sih gak seberapa Namun gameplay yang disajikan sudah lumayan seru Dan tentunya game ini recommended buat kalian penyuka game FPS bertema zombie Vendir Pledge of Liars Vendir Pledge of Liars adalah game turn-based RPG Jadi di game ini kalian akan bertarung dengan musuh secara bergantian Kalian bisa memilih jenis pergerakan sesuai kartu yang tersedia Nah, selain unsur strategi Game ini juga memadukan unsur open world Jadi kalian bisa bebas menjelajahi map untuk menuntaskan berbagai quest Seiring bermain, kalian juga bisa mengupgrade serta melengkapi karakter dengan beragam persenjataan Nah, overall sebagai game RPG sekaligus strategi Kualitas yang disajikan game ini sudah terasa sangat baik Miraculous Life Miraculous Life adalah game adaptasi dari serial kartun Miraculous Di game ini kalian akan bermain menutaskan sejumlah misi yang tersedia Kalian bisa bermain dalam wujud kasual maupun wujud superhero Yang tentu kalian akan disuguhkan dengan aksi pertarungan antar superhero dan monster Nah, sistem battle di game ini juga unik karena hadir dalam gameplay kasual Ada tersedia berbagai pilihan lokasi Dan berbagai aksesoris karakter yang tersedia di game ini Sayangnya beberapa fitur di game ini harus diunlock secara premium Namun overall, game ini mampu menghadirkan sensasi yang seru dan adiktif Dengan gameplaynya yang cukup simple Battlezone adalah game FPS kompetitif dengan aksi yang cukup intense Nah, di game ini kalian akan bertempur melawan tim musuh Untuk memperoleh skor terbanyak Game ini juga menyediakan beberapa pilihan map Serta pilihan mode yang akan terunlock seiring level Nah, tak ketinggalan pula Game ini juga menyediakan beragam pilihan senjata Sajian grafis di game ini juga sudah cukup bagus Ditambah sensasi gameplay yang rasanya mirip-mirip Kayak Call of Duty Mobile Nah, kalau kalian lagi nyari game FPS yang seru di tahun 2023 Game ini wajib banget untuk kalian coba Nah, gimana nih menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di komentar Dan kalau kalian suka video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya The Zulus Gamer Channelnya Game Offline Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.